Halo, kita akan lanjut pada pembuktian teorema 2.5. Teorema 2.5 menyatakan bahwa misalkan R itu ringkomutatif dengan satuan, M itu merupakan ideal di R, sehingga R per M-nya lapangan, maka M-nya itu merupakan ideal maksimal. Nah, kalau pada teorema 2.4, itu M merupakan ideal maksimal, itu menjadi syarat perlu agar R per M-nya menjadi lapangan. Nah, di sini ternyata M merupakan ideal maksimal, itu juga menjadi, sorry, terbalik ya. Di sini M merupakan ideal maksimal itu menjadi syarat perlu agar R per M-nya lapangan. Sedangkan yang teorema 2.4, M merupakan ideal maksimal menjadi syarat cukup agar R per M-nya itu merupakan lapangan. Sebelumnya saya mau ralat, kalau pada video part 1 saya mengatakan sebaiknya, saya ralat ya. Jadi, kalau Anda punya pernyataan P, jika P maka Ki, P itu dikatakan syarat cukup agar terjadinya Ki. Sedangkan Ki itu dikatakan syarat perlu untuk terjadinya P. Jadi, di sini karena posisi M sebagai ideal maksimal itu pada posisi Q atau pada posisi kesimpulan, pada suatu pernyataan, jika maka M merupakan ideal maksimal menjadi syarat perlu. Kalau di teorema 2.4, M merupakan ideal maksimal pada bagian premis. Jadi, M merupakan ideal maksimal menjadi syarat cukup untuk terjadinya Q. Q-nya itu kalau di teorema 2.4 adalah R per M lapangan. Oke, kita lanjut. Buktinya, yang pertama kita pakai metode kontradiksi. Metode kontradiksi berarti apa? Kita mengandaikan bahwa M-nya itu bukan merupakan ideal maksimal. Nah, apa akibat apa yang terjadi jika M bukan merupakan ideal maksimal? Jika M merupakan ideal maksimal berarti apa? Ada ideal lain di R. Idealnya tidak sama dengan R. Sehingga apa? Si M itu termuat di I, tapi M dan I-nya itu tidak sama. Jadi, jika kita menggunakan metode kontradiksi berarti pengandainya seperti ini. Ada ideal lain. Jadi, kita namakan ideal ini I. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan homomorphisme yang sudah didefinisikan di teorema 2.4. Kemarin kita punya homomorphisme-nya apa? Homomorphisme-nya itu adalah V dari R ke R aksen. Ingat, R aksen ini apa? R per M ya. R per M itu R aksen-nya. Dari mana? Dari R kita petahkan ke R tambah M. Kemarin kita sudah tunjukkan kalau ternyata V ini adalah epimorphisme. Terus, kemudian kernel dari V adalah M. Perhatikan bahwa tadi kita pakai kontradiksi. Berarti kita mengandaikan ada ideal lain di R. Berarti di mana ideal ini memuat si M. Tapi, ideal I tidak sama dengan M. Nah, perhatikan bahwa ingat ya. M itu adalah kernel ya. Berarti artinya apa? Kernel dari V termuat di I. Nah, kita pakai akibat dari 171. Akibat dari teorema korespondensi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Peta dari I. V dari I. Yang didefinisikan sebagai, ditulis di sini ya. Itu adalah peta dari unsur-unsur di I. V A di mana A anggota I. Nah, ini ternyata merupakan apa? Ideal di R aksen. Begitu. Nah, pakai akibat 171. Akibat dari teorema korespondensi. Kita punya peta dari I. V dari I ideal dari R aksen. Tapi ingat ya, syaratnya apa? Si I ini harus memuat kernelnya terlebih dahulu. Begitu ya. Baru artinya V I menjadi ideal di R. Begitu ya. Oke, berarti kita punya V I itu adalah ideal di R aksen. Begitu ya. V I ideal di R aksen. Oke. Karena V I ideal di R aksen. Apa yang terjadi? Lihat ya. Kita tahu kalau peta dari R. Karena ini epimorfisma ya. V nya epimorfisma. Peta dari R adalah R aksen. Nah, peta dari I itu adalah I aksen. Jelas ya. Karena I itu tidak sama atau termuat di R. Tapi I nya tidak sama dengan R. Maka, apa yang terjadi? Ya, V dari I. Begitu ya. Oke, ini dihapus dulu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya. V dari I. Begitu ya. Itu juga termuat di V dari R. Yang sama dengan apa? R aksen. Tapi ingat, karena I nya tidak sama dengan R. Maka apa? Pasti peta dari I itu termuat di peta dari R. Tapi tidak sama. Begitu ya. Berarti artinya apa? V I itu subhimpunan dari R aksen. Tapi subhimpunan yang proper. Nah, ingat V I tadi apa? Ideal. Berarti akibatnya apa? Anda temukan suatu ideal di R aksen. Sehingga apa? Dimana, sorry. Dimana ideal itu tidak sama dengan R aksen. Dan ingat, ideal itu, si V I jelas tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0. Begitu ya. Tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ini. Oke. Kenapa V I nya juga tidak sama dengan 0? Karena ingat. Karena kernelnya, kernel dari pemetaan V itu termuat di I. Tapi tidak sama. Berarti artinya apa? Peta dari kernel V gitu ya. Termuat di peta dari I. Tapi juga tidak sama ya. Nah, peta dari kernel V apa? Ya, berarti peta dari kernel V ini cuma 0. Begitu ya. Himpunan yang isinya 0. Di 0-nya siapa? 0-nya R aksen. Berarti 0-nya R aksen termuat di V. Tapi tidak sama. Artinya apa? V I ini adalah suatu ideal di R aksen. Yang mana tidak sama dengan R aksen. Dan juga tidak sama dengan 0. Artinya ini ideal baru kan? Nah, tapi ingat. Premisnya apa? Premisnya adalah R aksen cuma punya 2 ideal. Nah, karena apa? R aksennya lapangan. Berarti kan, oh lapangan cuma punya 2 ideal toh. Nah, berarti kontradiksi kan? Nah, karena kontradiksi berarti pengandaian salah. Pengandaiannya apa tadi? Ada ideal lain di R aksen. Sorry. Ada ideal lain di R. Sehingga ideal itu memuat M. Dan ideal itu tidak sama dengan R. Berarti kontradiksi kan artinya apa? Tidak ada ideal di R. Yang tidak ada ideal. Ideal di R. Yang mana ideal itu subhimpunan sejati. Berarti apa? Untuk setiap I ideal di. Sorry. I subset R. Ideal. Begitu ya. Untuk setiap. Untuk setiap I. Berarti kalau pengandaiannya salah. Artinya apa? Artinya untuk setiap I di R itu ideal. Begitu ya. Tapi I-nya itu ideal sejati. Berarti ya tidak sama dengan R. Maka apa? I itu tidak memuat M. Artinya apa? Tidak ada ideal lain di R. Ideal sejati. Ya proper subset di R yang ideal. Tidak ada subhimpunan sejati di R. Yang mana subhimpunan itu ideal. Tapi memuat M. Berarti artinya apa? M itu ideal. Yang cuma termuat di R. Akibatnya apa? Berdasarkan definisi M itu adalah ideal maksimal. Oke. Berarti teorema 2.5 terbukti. Berarti kuliah pada pertemuan 9 ini beres. Nah coba teman-teman tolong kerjakan tugasnya ya. Tugasnya itu nomor 1-4 halaman 190-151. Dan juga jangan lupa untuk buat video penjelasannya. Itu ya video penjelasan. Tolong upload di grup WhatsApp. Supaya teman-teman lain bisa pelajari juga. Terus jangan lupa kita akan diskusi hari Jumat. Dan juga jangan lupa persiapan karena hari Senin tanggal 30 kita akan ujian. Terima kasih.